Intro Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Music Hari ini gue akan nge-review brand One Audio Gak banyak orang yang tau brand ini, gue juga gak tau sebenernya Ini dikirimin dari China buat gue untuk di-review Nah, namanya One Audio A30 Yang menariknya headphone wireless Udah pake bluetooth Dan ada ANC nya Dan harganya kisaran Rp 600.000 Nah, ini menarik sekali Karena kayaknya ini headphone wireless bluetooth Yang pake ANC yang paling murah Yang gue tau sih Gimana ya bunyinya? Kita bahas aja ya Nah, sebelum mulai kita masuk dulu ke spesifikasinya Harga Harganya katanya sih dikisaran Rp 680.000 Sekitar masih Rp 600.000 Kemudian udah ada bluetoothnya Menggunakan bluetooth 5.0 Baterai kapasitinya 500 mAh Nah, 500 mAh itu katanya bisa bertahan Kalau bluetoothnya sama ANC nya di jalan nih dua-duanya Itu bisa sampai 15 jam Tapi kalau bluetoothnya aja Jadi ANC nya off nih tapi bluetoothnya nyala Itu bisa 25 jam Nah, kalau bluetoothnya dimatiin Tapi ANC nya jalan bisa sampai 45 jam Dan proses pengisiannya katanya dari 0 sampai full Itu cuma perlu waktu 2,5 jam Noise reduction nya 26 dB Impedance nya 32 ohm Driver diameternya 40 mm Frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz Kemudian sensitivity nya 100 dB Dan sudah menggunakan charging USB tipe C Nah, ini dari speknya aja udah menarik banget ya music lover One Audio A30 ini Nah, fitur-fitur yang cukup menarik di One Audio ini Yang pertama yang tadi gue bilang Dia udah pake bluetooth 5.0 Jadi termasuk bluetooth yang cukup baru ya Ada ANC nya Itu yang pasti Harganya Rp680.000 Ini ada colokan buat aux nya Buat cable Terus di sebelah kanannya ada seklar untuk ANC nya Jadi ANC nya ini gue cukup suka sih Jadi gak usah pencet lama pencet apa gitu Cuma pake seklar aja Jadi ANC off, ANC on Tinggal geser seklarnya aja Nah, kemudian ada chargernya udah USB tipe C Dan kemudian ini juga bisa menggunakan wireless Dan juga bisa menggunakan wire atau kabel Dan ada gimmick menarik Dia ngasih converter untuk di pesawat Jadi kalau di pesawat kan ada colokan audio nya itu kayak ada dua colokan Nah, itu dikasih buat ini Nah, sekarang kita masuk saja ke build quality dan desainnya Hmm, kalau desainnya sih Ini agak mirip sama Kalau gue liat ya ATH SR50 BT Ya, ini agak mirip bentuknya Ya, patch nya juga kayaknya sih agak mirip ya Mungkin mereka ngeliat itu kali ya Mirip banget Dari build quality keseluruhan sih Kesannya memang plastiki banget Jadi ya plastik banget ya Harganya headphone full size Rp600.000 Kemudian ada ANC ya Gue gak terlalu berharap gimana-gimana ya Tapi ya oke lah, lumayan Hmm, ada logo One Audio di samping Ya, kemudian ada left-right nya di bagian dalamnya Kemudian di dalam patch nya juga ada LR Jadi gampang sekali dilihat untuk yang mana left nya, yang mana right nya Patch nya termasuk nyaman, cukup empuk Ya, dan cukup tebal Untuk headband nya juga cukup empuk Kemudian untuk adjustment nya Ya, adjustment nya tipikal kayak ini ya Kayak ATH juga sih mirip-mirip Desain nya sih standar aja sih Gue rasa ya gak ada yang terlalu istimewa ya Ya, mungkin gue kasih 0.7 aja lah Buat desain nya sama build quality nya Nah, ini juga bisa di fold Ya, sampai sekecil ini Nah, cukup compact Kemudian bisa di swivel sampai 90 derajat Ya, cukup portable lah Dan cukup adjustable Nah, untuk cara pengoperasian nya seperti ini Jadi di tombol-tombol nya itu ada plus untuk volume up Dan untuk previous song Pencet agak lama Kemudian ada multi-purpose tombol Katanya sih, jadi buat semuanya banyak macam-macam di tengah Ini bisa buat on, off, play, pause, buat terima telepon, buat reject Buat nyalain Siri, kalau pakai Siri gitu Dan ada yang minus Yang minus ini untuk Nurunin suara atau volume control ke bawah Asal pencet cepat Dan pencet lama untuk next song Untuk on nya pencet 3 detik multi-purpose atau multi-function tombolnya yang di tengah ini Kemudian untuk pairing Dipencet juga lama sampai kedap-kedip lampunya Di sini ada indikator lampu Merah-biru Itu berarti sudah masuk ke pairing mode Dan untuk off Pencet mungkin sekitar 5 detik Untuk off nya Itu penggunaannya seperti itu Cukup mudah sih menurut gue Nah untuk fitting nya seperti ini Untuk fitting nya Yang gue notice Patch nya cukup nyaman Empuk Kemudian gak terlalu panas Cukup ringan di kepala Dan isolation emosik cluster Jadi tanpa ANC on Cuman sekedar isolasi suara untuk patch nya aja Itu udah bagus Ya apalagi dengan ANC on Jadi benar-benar kedap banget Yang mungkin perlu diperhatikan buat buah Itu bagian clamping nya Jadi ini gue ngerasanya clamping nya agak sedikit keras Tapi ya mungkin itu membantu juga untuk isolasinya ya Nah untuk masalah koneksinya Koneksinya untuk pairing Gampang sekali Begitu kita on Pencet lama sedikit Mungkin 5 detik Dia langsung masuk mode pairing Langsung ke deteksi di HP kita Tinggal pairing aja Nah begitu kita mau pakai kedua kali Udah gampang banget Begitu nyala Bluetooth nyala Benar-benar langsung connect Jadi gak ada masalah untuk Konektivitasnya Untuk masalah latency Latency nya juga menurut gue oke loh Ini gue pakai buat Nonton film Dengerin lagu Dengerin lagu sih Gak ada masalah ya Nonton film yang cukup banyak frame nya Yang cepat pergerakannya juga Dengan suaranya yang kompleks Gak ada masalah Gue main game yang agak gede PUBG misalnya Kemudian Mobile Legends Gak terlalu ada masalah gitu Jadi latency nya cukup aman kok Nah sekarang kita masuk saja langsung ke Sound Quality Nah musik lover Ini yang menarik banget Ini gue mesti garis bawahi Bahwa harganya 680 ribuan Atau 600 ribuan Dengan ANC Headphone Wearless Full size Ada ANC nya ANC on Ternyata Sama ANC off Suaranya beda musik lover Nih gue bicara dulu Untuk ANC off Berarti gak pakai noise cancelling nih Suaranya overall Warm Ya neutral to warm lah Jadi bener-bener fun suaranya Untuk yang non ANC Jadi tidak dinyalain ANC nya Bass nya gede Deep Tebal Tapi impact nya juga lumayan cepat Jadi ya lumayan lah Bisa cukup ngejar Jadi gak sampai decay nya panjang gitu Jadi lumayan cepat lah Untuk bass nya Tapi cukup bulat dan tebal Ya lumayan deep lah Nah untuk mid nya Agak cenderung ke belakang Memang sedikit Ya agak Mungkin agak landai lah Kalau gue denger sih sedikit ada boost Di mungkin mid low Jadinya efeknya Vokalnya itu Kalau ada suara-suara vokal Itu jadinya tebal banget Tapi masih tetap clear dan jernih kok Dan yang pasti Gak ada rasa sibilan sama sekali Nah untuk treble nya ANC off Ini kerasa agak sedikit roll off Menurut gue Jadi buat gue pribadi Agak terlalu halus Ya tapi Jadinya kan jadi gak Capek dengernya Gak piercing gitu ya Gak pedes gitu Jadi aman Kurang lebih itu untuk ANC off Nah sekarang gue mau cerita ANC on nya Ini yang cukup menarik Nah untuk ANC on Music Lover Ini bener-bener Kayak di switch Jadi kayak kita punya Headphone yang berbeda banget Suaranya Lebih balance jadinya semuanya Bassnya tadi yang agak gede Ini sekarang Jadi lebih terkontrol Jadi lebih bagus presentasinya Impact nya juga jadi lebih Tight Lebih cepat lagi Tetap berbody Tetap deep Kemudian mid nya Jadi lebih Apa ya Lebih rata lah Jadi lebih clear juga Lebih jernih juga Jadi yang boost tadi di mid low Itu jadi gak ada Jadi lebih rata kerasanya Nah untuk treble nya Agak lebih extend Jadi gak roll off lagi Lebih airy Lebih open Ya jadi lebih Dapat sering-seringnya Nah untuk teknis suaranya Gue ngerasanya memang Dengan ANC on Itu jauh lebih baik Yang paling gue notice itu Masalah di clarity Sama di detail nya Itu bener-bener signifikan Jadi secara umum Yang gue dengarkan Kalau ANC on Itu suaranya jadi lebih Analytical Detail lebih bagus Clarity lebih bagus Kemudian separasi nya Itu bener-bener Kepisah gitu Gak ada yang numpuk Terus Sound stage nya jadi Lebih kerasa Lebih lega Lebih bener posisi-posisinya Ya imaging nya jadi Lebih luas Depth nya Height nya juga kerasa Dan transient Sama dynamic range nya Juga untuk ANC on Jauh lebih baik Cuman Problem nya Kalau ANC on Kerasanya Power nya agak sedikit Menurut dibanding ANC off Jadi pas di off Suaranya lebih keras Gain nya lebih gede Power nya lebih gede Nah kesimpulan Akhirnya masih clever Gue mesti garis bawah Ini bahwa ini harganya 600 ribuan ya Ini menarik banget Memang sih Headphone ini Kerasa plastik Clamping nya agak Nekan Kemudian belum ada Aplikasi untuk Pengaturan ANC nya Kemudian belum ada Ambience mode nya Tapi harganya 600 ribuan Dan Ini garis bawah ya Active noise cancelling nya Kelas nya Termasuk bagus Jadi bukan yang abal-abal Bukan yang sekedar ANC Nggak ini kedap banget Isolation nya bagus ANC nya benar-benar Jalan dengan baik Kemudian Punya 2 Sound Signature Dengan ANC off Dan ANC on Ya Punya Fun headphone Dan punya analytical headphone Kemudian Gampang banget Di bawah-bawah Karena bisa foldable Bisa dikecilin Kemudian bisa Di swivel Dan Kualitas suaranya Music Lover Bukan kaleng-kaleng Oke Gue suka dengan Kualitas suaranya Ya tapi anyway Itu kan pendapat gue Bagusnya sih Music Lover Kalau ada kesempatan Cobain dulu Audisi sendiri Dan Percaya sama Kuping sendiri Kayaknya itu aja sih Dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like Comment Share Subscribe Dan ingat juga Untuk nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah